Kita masuk ke bab tentang hakikat sholat, versi Ibn Ta'ilah. Jadi di zaman itu, ma'rifat sholat turunnya segitu, karena ma'rifat kan bertambah terus pengetahuannya. Secara harfiah kita tarjim, as-salah sholat itu idealnya, karena ada lafaz alif lam, jadi kesempurnaan sholat itu ada natijahnya, ada buahnya. Apa buahnya? Tuhratun lil'kulub. Mensucikan kolbu. Jika air mensucikan hadas, hadas di badan, maka hadas yang sudah masuk ke dalam kolbu, virus-virus dosa, dengki, iri, sombong, itu yang bisa bersihin adalah as-salah. Min adnasiz zunub, daripada kotoran-kotoran zunub. Zunub ini unik istilahnya, zanbun ya. Kalau orang Arab nyebut zanab kan sesuatu yang sifatnya di belakang, di ekor. Maka disebut zunub itu dosa, karena kalau habis dikerjakan, urusannya ada nambah ke belakang. Maka disebut adnasiz zunub. Wa istiftahun libabil huyub. Nah, ini yang paling penting. Istiftah. Apa arti istiftah? Membuka kunci libabil huyub. Bab kegaiban. Makanya kalau versi Sheikh Mansur, nggak ada tawar-menawar masalah sholat itu. Jadi memang harus didirikan syariatnya. Walaupun kita baru tataran belajar, ya harus. Kecuali antum, udah bisa cara sholat yang lain. Intinya sholat kan, akimis sholat teli zikri. Surat toha. Dirikan sholat untuk zikri. Zikri artinya bukan menyebut, tapi mengingat. Tapi kalau belum sanggup mengingat, cukup menyebut. Berarti, supaya kita bagus sholatnya, yang harus dilatih, bukan cara membacanya, bukan gurukannya harus begini. Itu mah anak PK juga bisa. Yang dilatihkan zikirnya. Bagaimana cara berzikir kalau tidak kenal siapa yang berzikirkan? Saya mau mengingat sesuatu yang saya nggak kenal. Bisa nggak? Antum bisa nggak mengingat sesuatu yang antum nggak kenal? Ada. Nggak mungkin. Dan itu ternyata sudah menjadi kaedah daripada akal. Akal itu tidak sanggup memikirkan sesuatu yang dia nggak pernah lihat. Nggak pernah dia pikirkan dan nggak pernah dia tahu. Ini udah konsep di belakang brain kita. Otak kita nggak bisa memikirkan sesuatu, membayangkan sesuatu yang dia nggak pernah ketemu. Nah, pertanyaannya. Otak kita pernah ketemu Allah nggak? Yang pernah ketemu Allah siapa? Kolbu aja nggak pernah. Nafs aja nggak pernah. Yang pernah arruh. Arruh pernah ketemu. Jadi kalau torikot kita baru zikirnya di kolbu, nggak ketemu Allah, baru bisa menyebut Allah. Ingat belum bisa. Jadi si kolbu ini, dia kan servernya akal. Akal itu berpikir bagusnya dengan kolbu. Kolbu berpikir dengan apa? Kolbu itu kalau berzikir dia dengan ruh. Gitu nyambungnya ke sana. Jadi kalau kita buat, kalau orang awam, dia berpikir, fikroh ya. Bahasa Arabnya, fikroh. Fikroh mereka pakai apa? Datanya orang awam itu data empirik. Bahasa Arabnya, hissi. Apa yang dia lihat, itu yang dia jadikan bahan pikiran. Maka mereka dengan kata Al-Quran dan binatang sama. Tapi kalau seorang mu'min, dia servernya nggak di sini, dia servernya di kolbu. Maka di Quran ada dua ayat menyebutkan, lahum kulubu ya'kilu nabiha. Mereka kalau berpikir, itu nggak pakai hissi, tapi pakai hati, pakai kolbu. Kolbu ini sumbernya dari mana? Kalau dia nggak mengenal yang disebut, ya, dia balik-balik lagi ke sini. Berarti dia harus mengenal. Nah, kolbu itu, teman-teman, ada yang jarang diekspos orang. Kolbu itu kan dia, artinya sesuatu yang bergerak elastis. Berarti kalau kolbu sudah nggak elastis, dia disebut keswah, kesat. Kapan kolbu kesat kalau dia sibuk sama ini? Nah, ini kalau orang sudah sibuk sama hissi, apa yang terjadi? Muncul namanya ghoflah. Ini istilahnya ala Arab dikit ya, biar serem dikit ya. Enggak, emang buksik itu bisa begitu. Ghoflah. Apa arti ghoflah? Lalai. Nah, ini. Kalau orang sholatnya pakai, jadi ada pelatihan sholat di tengah gunung, di tengah utan. Emang nambah khusyuk? Coba aja, nggak usah jauh-jauh pergi ke Mekah aja deh. Ini antum yang sudah bertahun-tahun di Medina, sholat di Masjid Nabi khusyuk nggak? Sesekali ya? Sesekali. Pergi ke Mekah, paling awal datang bergetar, tapi kalau sudah datang dua kali, hari kedua aja udah nggak ada getarannya, yang sudah nginep di Mekah berapa hari. Nggak ada orang melengong, ngeliatin ada yang muter-muter. Nggak pernah dia memandang kolbunya. Jadi orang jauh-jauh pergi ke Mekah, itu dia nggak pernah merem ke kolbunya. Dia malah ngeliatin orang jalan, irikan. Ya, kasihan. Sekarang kalau tutup sudah, nggak bisa lagi kita umrohan. Ini nggak tahu. Saya udah nggak yakin ada umroh lagi. Kalaupun ada umroh, mungkin lokal-lokal mereka aja. Laleh. Tapi kalau kolbu, kolbu ini, kalau dia sudah laleh, dia menjadi lama-lama keras. Namanya koswa. Udah menjadi bahasa Indonesia. Kesat. Keras. Jadi kolbu itu arti lainnya adalah sesuatu yang elastis. Elastis. Santai, relax. Itu si kolbu, sifatnya dia. Jadi kalau orang sudah keluar dari fitrah kolbunya, karena si lalai ini, karena dia lupa mengingat Allah, sehingga masuk kemudian cinta dunia. Kita sih senang sama fulus. Senang sama perbenaran dunia, tapi jangan cinta gitu aja. Itu tipis-tipis tuh. Tipis-tipis. Ya bohong kalau orang nggak senang sama fulus kan. Boong kan. Hantum kalau kerja pengen dapat gaji nggak? Kalau nggak ikhlas aja deh. Terima kasihin gitu kan. Mau nggak begitu ya? Kan nggak mau. Orang ramah ngajar aja bintang gaji, kita honor sekarang. Bertarif lagi. Tapi kalau kata Maulana, untuk berjuang boleh bertarif katanya. Wah ini kesempatan nih. Buat antum bertarif. Bertahun-tahun kita kan nggak boleh bertarif. Baik. Jadi kolbu ini, supaya dia tetap elastis, bagaimana? Dia harus mengenangi kolbu itu. Coba lihat. Jadi syukur itu ada dua level. Mensyukuri nikmat, mensyukuri yang memberi nikmat. Itu beda. Kalau mensyukuri nikmat, tambah nikmat, tambah syukur. Kebanyak orang khotip kan makomnya di situ. Ayatnya sih benar. Dianya nggak benar. Kalau kalian syukur, nikmat bertambah. Dia balik logikanya. Logikanya apa? Kalau ingin ditambah rezeki, syukur. Bukan begitu. Itu logika keliru. Logika orang awam jadi ustadz. Kalau ingin rezeki ditambah, syukur. Berarti dia berterima kasih kepada Allah, bukan karena Allah layak dipuji. Tapi karena dia pengen ditambah. Contoh nih, saya datang ke Bang Dik doang. Bang, suara ente keren banget bang. Pengen ditraktir, kopi. Bukan karena saya ingin muji. Atau besok-besok mau minjem. Bang, ente keren banget ya. Udah setengah menit, bisa minyemin ane duit nggak? Ada maunya. Ada maunya. Besok-besok kalau ane telepon, ngangkat nggak? Ngangkat nggak? Nggak ya. Tapi kalau Allah tetap ngangkat. Allah kalau ditelepon pakai doa, ngangkat terus. Ngangkat terus. Ngangkat terus. Tetap dikasih. Cuma orang itu nggak sampai kepada syukur yang ma'rifat. Dia baru syukurnya orang awam. Syukur orang awam, bersyukur supaya ditambah. Kita sebut ini ma'rifat matre. Jadi dia bersyukur supaya ditambah. Sedangkan syukur yang arif dillah, yang kenal Allah, dia bersyukur, saya puji Bang Dik doang. Karena memang pantas dipuji. Suaranya enggak enak didengar. Main musiknya memang seru. Jadi nggak ada niat apa-apa. Nggak ada maksud apa-apa. Nah, kira-kira gitu. Ada laki muji perempuan, karena dia ingin mengesploitasinya. Bisa jadi. Siapa tahu sih, perempuannya kaya, ya kan? Jadi menikahi dia, menikahi kekayaannya. Kan ada yang begitu. Senang nggak, Sidi Musa? Dapat cewek tajir, kan? Ntar mikir, oh, nggak usah kerja. Dawa-dawa aja, kan? Itu masuk loh, waham-waham gitu. Was-wasa gitu masuk. Akhirnya dia puji, dia deketin si perempuan, karena si, si harta tadi. Kan cowok cemen, begitu dia. Baik. Jadi syukur yang level satu ini, ini syukur kok banyak dilafaskan di khutbah-khutbah. Nah, itulah kualitas da'i-dai kita sekarang. Jadi dia nggak pernah syukur, karena emang Allah layak disyukuri. Nah, ini yang sering kita sebut beberapa waktu ini. Ketemu, lihat mobil bagus, pengen, sholawatin. Gitu kan? Secara awam sih benar. Udah bagus. Tapi secara ma'rifatullah, dia sholawat bukan karena dia rindu Rasul, tapi dia sholawat karena dia pengen punya mobil. Ya, Nabi kalau kita minta kepada beliau, beliau pernah nolak nggak? Nggak pernah. Nabi baru pakai jubah, tiba-tiba ada yang minta. Nggak ditolak, cuma Nabi bilang, tunggu bentar ya. Nabi pakai dulu, Nabi hargain dulu orang yang beri nih. Sampai berkeringat. Ternyata orang itu pengen keringatnya Nabi. Dan dia tahu, Nabi nggak pernah nolak. Si orang ini punya feeling bahwa dia bakal mati dalam waktu yang dekat. Lalu ketika Nabi kasih, semuanya marah dan bertanya, kenapa kamu meminta barang yang baru dipakai Rasulullah? Apa jawaban dia? Aku ingin dekafani dengan jubah yang dipakai oleh Rasulullah. Nggak ada yang berani gitu ya. Tau yang pernah minta jubahan tuh ntar. Teman-teman, di ujung lafaz apa? Jadi sholat itu, itu kunci alam gaib. Berarti di dalam diri kita ada supaya dibuka oleh Allah SWT. kalau ahli fikir masuk sini, nanya, itu apa lagi nih? Paling bentar doang kabur. Masya Allah. Baik. Jadi kalau teman-teman, kita melakukan riadah latihan, koneksi batin, nggak konek-konek, sholat aja. Nggak konek, mandi wajib lagi. Mandi tobat. Mandi tobat, ganti baju, ganti pakaian, coba lagi patron kaifiat-kaifiat yang sudah dikasih. Dimulai dari sholat, dan memang sholat dasar. Salat dasar. Salat dasar.